Suku Kajang, Kekayaan Budaya, dan Keberagaman di Sulawesi Selatan Indonesia memukau dengan ragam budaya dan tradisinya yang tak terbantahkan. Beberapa diantaranya masih merawat warisan nenek moyang dalam tradisi-tradisi turun-temurun. Mereka bangga menyebut diri sebagai bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Indonesia. Suku Kajang adalah salah satu kelompok tradisional yang mendiamkan diri di Desa Tanatoa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Identitas mereka kuat, terpatri dalam adat dan kearifan lokal, serta mereka bersikukuh menolak lombang modernisasi. Para anggota Suku Kajang mengenakan pakaian hitam khas dan merasa nyaman tanpa alas kaki. Warna hitam bagi mereka melambangkan suci, kesederhanaan, serta kesetaraan dihadapan Tuhan. Suku Kajang juga memiliki keahlian dalam ilmu sihir yang disebut doti, mampu melukai atau menghancurkan seseorang tanpa perlu menyentuhnya. Suku Kajang terbagi menjadi dua kelompok, yakni Kajang Dalam dan Kajang Luar. Kajang Dalam atau yang akrab di Sapa Tau Kajang, adalah kelompok yang sungguh menerapkan gaya hidup sederhana sesuai dengan ajaran leluhurnya. Mereka berpandangan bahwa teknologi membawa dampak negatif bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, mereka belum siap menghadapinya. Kajang Dalam mendiami hutan Tombolo, suatu hutan keramat dengan pintu gerbang khas Kajang yang mempertahankan keaslian tradisi. Sementara, Kajang Luar atau Tau Lembang sudah terbiasa dengan peradaban modern, seperti menggunakan listrik. Mereka menjalani hidup yang lebih modern di luar hutan Tombolo dan berinteraksi dengan masyarakat luar. Keberagaman Struktur Sosial dan Pemerintahan Suku Kajang Suku Kajang dipimpin oleh Amma Toa. Dalam pemerintahannya, Amma Toa dibantu oleh 26 gala atau menteri. Di balik semua ini, ada 9 prinsip yang mengatur sistem pemerintahan suku Kajang. Pentingnya sopan santun menjadi prinsip teratas. Semua anggota suku Kajang diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai etika ini tidak hanya dalam pergaulan sesama manusia, tapi juga dalam perlakuan terhadap alam. Amma Toa menjelaskan, nilai-nilai etika ini mencakup rendah hati dan kejujuran. Saling keterikatan dengan prinsip kejujuran ini, sejalan dengan adat-istiadat suku Kajang yang juga diberkahi dengan nilai-nilai kejujuran. Kearifan Lokal dan Tradisi Khas Suku Kajang Kekayaan adat-istiadat dan kearifan lokal suku Kajang menunjukkan sisi unik dan kental dari budaya mereka. Salah satu karakteristik utama mereka adalah penggunaan warna hitam sebagai warna adat. Warna hitam menjadi pilihan dalam busana sehari-hari. Makna di balik warna hitam mencerminkan suci, kesederhanaan, dan kesetaraan di hadapan Tuhan. Warna ini juga menandakan keberanian dan ketahanan suku Kajang dalam menghadapi tantangan hidup. Selain warna hitam, mereka memiliki tradisi lain dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya pola makan suku Kajang bergantung pada makanan alam seperti padi, jagung, ubi, pisang, kelapa, sayuran, ikan, ayam, dan daging. Mereka enggan mengkonsumsi makanan dari luar daerah, seperti beras putih, gula, garam, minyak goreng, dan mie instan. Prinsip yang sama berlaku pada makanan yang dianggap haram atau najis, seperti babi, anjing, kera, ular, dan tikus. Suku Kajang tidak mengenal sistem kesehatan modern, seperti rumah sakit dan dokter tak dikenal oleh suku Kajang. Pengobatan mereka bergantung pada bahan-bahan herbal, serta mantra-mantra tradisional. Mereka juga meyakini bahwa gangguan roh atau ilmu sihir menjadi sumber penyakit. Untuk mengatasi hal ini, mereka mencari bantuan dukun atau amatua. Suku Kajang menganut agama Islam Namun, meskipun menganut agama Islam, suku Kajang tetap menjalankan kepercayaan adat mereka yang disebut patuntung. Awalnya, agama Islam diadopsi oleh Datuk Tiro. Akan tetapi, ia kemudian pindah ke hila-hila dan meninggal dunia. Suku Kajang merasa bahwa ajaran agama yang diajarkan oleh Datuk Tiro masih belum cukup memadai, terutama dalam hal syariat. Oleh karena itu, suku Kajang akhirnya mengambil langkah untuk menghidupkan kembali kepercayaan adat mereka, yakni patuntung. Konsep patuntung mengandung arti pencari kebenaran dan mempromosikan pemeliharaan lingkungan dan gaya hidup yang sederhana. Pelestarian lingkungan menjadi bagian dari kearifan lokal suku Kajang. Ajaran yang mereka sebut sebagai pasang rikajang merumuskan hubungan harmonis antara manusia, Tuhan, dan alam. Konsep ini menanamkan nilai-nilai moral serta etika yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satu nilai penting dalam pasang rikajang adalah upaya menjaga alam. Suku Kajang secara ketat menjaga keberlanjutan hutan sebagai sumber kehidupan mereka. Mereka menghindari kerusakan hutan dengan tidak membuka lahan baru atau menebang pohon secara sembarangan. Mereka hanya menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan tanpa merugikan lingkungan. Kekuatan Misterius Ilmu Sihir Doti Suku Kajang terkenal dengan ilmu sihir yang kuat dikenal sebagai Doti. Doti adalah jenis ilmu hitam yang digunakan untuk melukai atau bahkan membunuh tanpa perlu kontak fisik. Pelaksanaan Doti melibatkan benda-benda seperti poto, ayam putih, air, dan barang khusus yang diisi dengan mantra. Kutukan Doti bisa ditujukan pada satu individu atau keluarga secara keseluruhan. Korban kutukan Doti merasakan rasa sakit yang luar biasa di bagian tertentu tubuhnya, cacat permanen dalam pikirannya, atau bahkan bisa berujung pada kematian tiba-tiba. Penyembuhan dari kutukan Doti tidak dapat dicapai melalui cara medis. Hanya dukun atau ammatua yang memiliki kemampuan untuk menolak atau mengimbangi energi dari Doti. Proses penangkal atau mengatasi kutukan Doti melibatkan ritual khusus yang memerlukan penggunaan media dan mantra serupa dengan yang digunakan oleh pelaku kutukan. Namun, ritual ini tidak bisa dilakukan sembarangan dan membutuhkan keterampilan serta kekuatan spiritual yang tinggi. Doti merupakan ilmu sihir yang dihormati dan ditakuti di Sulawesi Selatan. Banyak yang percaya bahwa suku Kajang memiliki kekuatan sihir terkuat yang tak dapat disejajarkan dengan kelompok ilmu sihir lainnya. Bahkan ada orang-orang yang datang khusus ke suku Kajang untuk mempelajari ilmu sihir Doti dari ammatua atau dukun. Namun demikian, suku Kajang tak memanfaatkan ilmu sihir Doti sembarangan untuk tujuan jahat. Mereka hanya menggunakan kekuatan ini sebagai bentuk pertahanan diri atau sebagai tindakan pembalasan terhadap mereka yang telah menyakiti atau mengganggu mereka. Prinsip adat juga menghormati larangan menggunakan ilmu sihir Doti pada sesama anggota Kajang atau orang-orang yang tidak bersalah. Upacara Penuh Makna Apule Sumajang Upacara Apule Sumajang adalah simbol rasa syukur suku Kajang atas kesembuhan seseorang dari penyakit atau gangguan roh. Tradisi ini biasanya diadakan setelah orang tersebut menjalani pengobatan tradisional dari dukun atau ammatua. Seluruh keluarga dan kerabat dari orang yang sembuh berkumpul dalam upacara ini. Mereka membawa sajian berupa ayam, telur, beras, gula merah, dan kopi. Bahan-bahan ini kemudian dipersiapkan dan dimasak oleh para perempuan. Setelah sajian jadi, doa bersama dipimpin oleh ammatua atau dukun. Doa ini berisi pujian dan terima kasih kepada Tuhan, roh nenek moyang, dan alam atas kesembuhan yang diberikan. Doa juga mencakup permohonan agar orang yang sembuh tetap sehat dan terhindar dari penyakit atau gangguan roh lain. Selesai berdoa, sajian dibagi di antara semua peserta upacara. Mereka bersama-sama makan sambil merasakan kebersamaan dan kegembiraan. Selama upacara, mereka juga berbagi cerita tentang pengalaman mengenai penyakit atau gangguan roh yang pernah dialami oleh orang yang sembuh. Upacara Apule Sumajang mewujudkan upaya suku Kajang untuk menjaga solidaritas dan keharmonisan di antara anggota masyarakat. Selain itu, tradisi ini mencerminkan rasa hormat dan penghargaan kepada Tuhan, roh nenek moyang, dan alam yang diakui sebagai sumber kehidupan dan kesembuhan. Warisan berharga Tradisi Antunu Panroli Tradisi Antunu Panroli yang dikenal juga sebagai tradisi bakar linggis merupakan metode suku Kajang untuk menguji kejujuran seseorang. Tradisi ini umumnya dilakukan ketika ada perselisihan atau konflik yang tak dapat dipecahkan secara damai. Tradisi ini melibatkan pemanasan besi linggis hingga membara. Besi linggis ini kemudian diberi mantra-mantra khusus oleh Amatoa atau Dukun. Mantra ini bertujuan untuk mengungkap siapa yang jujur dan siapa yang berbohong dalam konflik tersebut. Setelah besi linggis dipersiapkan, kedua belah pihak yang berselisih dipanggil oleh Amatoa atau Dukun. Mereka diminta bergantian memegang besi linggis. Menurut keyakinan suku Kajang, orang yang berbicara bohong akan merasakan luka bakar dan rasa sakit saat memegang besi linggis. Sedangkan yang jujur tidak akan merasakan apapun saat memegang besi tersebut. Tradisi Antunupan Roli menjadi bukti kesungguhan suku Kajang dalam menjunjung keadilan dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi ini juga menegaskan bahwa mereka amat menghargai nilai-nilai etika dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Suku Kajang mewariskan kekayaan budaya yang tak ternilai harganya bagi Indonesia. Mereka juga merupakan contoh masyarakat yang hidup selaras dengan alam dan sesama manusia. Suku Kajang memberikan pelajaran berharga bahwa kita mampu menjalani kehidupan dengan sederhana, jujur, dan bermartabat tanpa mengorbankan identitas dan nilai-nilai kita. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.